Intro Ya tergantung kalau anda tukang jual beli rumah ya kena zakat, namanya zakat perdagangan Tapi kalau anda cuma jual rumah ya tidak kena zakat, begitu Jadi kalau profesi saya jual beli rumah, beli rumah perbaiki terus jual, beli rumah perbaiki terus jual Nah itu kena zakat, zakat perdagangan, begitu Dari mana dari keuntungannya? Kalau saya beli rumah 1 miliar, ya saya jual 1,2 miliar Berarti saya dapat untung 200 juta, keluarin 2,5% dari 200 juta Saya beli rumah 500 juta, saya jual 550 juta, dapat untung 50 juta, keluarin 2,5% dari 50 juta Itu mirip, seperti jual beli mobil, jual beli tanah Kalau saya jual beli mobil, saya beli mobil 200 juta Saya jual 225 juta, dapat untungan 25 juta, keluarin 2,5% dari 25 juta, gitu Tapi kalau saya cuma jual mobil, saya lagi butuh duit, jual mobil, ya gak kena zakat Saya ingin ganti mobil, yang lama saya jual Nah tidak kena zakat Profesi saya bukan tukang jual beli mobil, cuma jual mobil Kalau Anda cuma jual rumah, Anda cuma jual tanah, Anda kan bukan mencari rejeki dari jual beli, kan Cuma menjual saja, insidental, karena situasi-situasi tertentu Maka Anda tidak kena kewajiban zakat Kalaupun mau, ya silahkan kalau mau berinfak Ya, itu yang bisa saya jawab Wallahu'a'lam, bisous-salam Assalamualaikum